Timnas Denmark telah merilis jersey terbaru mereka untuk pergelaran Piala Dunia 2022 Qatar. Dalam perilisan jersey baru tim Dinamit ini, Hummel selaku perusahaan April yang menjadi produsen kit Timnas Denmark. Mengatakan bahwa desain yang mereka luncurkan mengandung makna kritis terkait catatan hak asasi manusia di Qatar. Dalam sebuah unggahan di Instagram, mengatakan jersey ketika Timnas Denmark berwarna hitam sebagai warna berkabung. Warna itu digunakan untuk menghormati para pekerja migran yang meninggal selama pekerjaan konstruksi untuk Piala Dunia 2022. Desain jersey baru Timnas Denmark itu menepati janji yang dibuat oleh Asosiasi Sepak Bola Denmark November lalu. Janji itu adalah untuk mengenakan pakaian dengan pesan kritis di Piala Dunia 2022 Qatar. Meskipun aturan Piala Dunia FIFA melarang pernyataan politik tentang seragam tim, namun tiga desain jersey Denmark dengan warna serba merah, serba putih, dan serba hitam tampaknya tidak mengandung kata-kata atau simbol yang merupakan pernyataan eksplisit. Selain itu, Hamel juga membuat warna logo mereka dan lambang Timnas Denmark seolah memudar dan menjadi satu warna yang sama dengan jersey. Mereka beralasan tidak ingin terlihat selama Piala Dunia karena tidak mau mendukung Qatar sebagai penyelenggara. Denmark yang mencapai semifinal di Euro 2020 telah menjadi salah satu dari 32 tim Piala Dunia yang kemungkinan besar akan mengambil sikap tegas melawan Qatar. Denmark juga bergabung dengan kampanye yang diluncurkan Eropa pekan lalu untuk para kapten Timnas mengenakan ban lengan One Love berbentuk hati dan berwarna-warni di pertandingan Piala Dunia. Qatar mendapat banyak kritikan dalam sedekade terakhir karena perlakuan mereka terhadap pekerja migran yang sebagian besar dari Asia Selatan. Para pekerja tersebut dibutuhkan untuk membangun stadion, jalur metro, jalan, dan hotel senilai puluhan miliar dolar namun ada pekerja yang haknya belum dipenuhi. Pemerintah Qatar sendiri mengatakan akan membayar semua gaji dan tunjangan yang tertunda kepada para pekerja tersebut serta tengah melakukan reformasi dalam Undang-Undang Perburuhan. Sebagai informasi, pada Piala Dunia 2022 mendatang Denmark tergabung di Grup D bersama Perancis, Australia, dan Tunisia. Laga pertama Christian Eriksen dan kawan-kawan akan dielat pada 22 November melawan Tunisia di Stadion Kota Pendidikan Al-Rayyan. Terima kasih telah menonton!